Intro Dua zenazah korban akibat tertimbun longsor Yandi Muhammad Hendrik dan istrinya Siti Mas Rufa akhirnya dimakamkan di kampung Kandoman Desa Kandoman kecamatan Cibaber Cianjur Isak tangis keluarga pecah saat kedua zenazah dibawa menuju tempat pemakaman Keluarga tidak menyangka kedua korban tewas tertimbun longsor Keduanya meninggal di dalam kamarnya saat sedang tidur Pihak keluarga mendesak pemerintah untuk segera merelokasi Hingga saat ini kondisi tiga rumah yang tertimbun material longsor rusak berat Petugas mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi karena retakan tanah dari bekas longsoran makin melebar Barat ini pertama kali ya? Pertama kali, pertama kali pak Sebelumnya memang hujan deras ya? Hujan deras, hujan deras Harapannya apa nih? Harapannya saya mungkin ya minta bantuan lah ya Mungkin itu ya minta bantuan Misalnya rumah saya sendiri Satu-satunya ini rumah saya mungkin Hancur berat lah gak bisa dipergunakan lagi Mungkin saya ya ngungsi gimana Saya pengennya lah minta bantuan aja lah Diberitakan sebelumnya pada selasa malam Tiga rumah di kampung Cirawan Desa Kanoman Kecamatan Cibaber Cianjur Tertimbun longsor tanah setinggi 30 meter Akibat longsor tersebut Dua orang menjadi korban Heri Setiawan Bandung TV Kecamatan Cibaber 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 C